oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya pet hunter semua yang sedang menyaksikan video ini mungkin ini sedikit ada tip dan trik untuk apa namanya perloadingan laras ya dan transfer laras ini saya ada contoh laras pendek ya ini ya oke yang satu itu pakai apa ini ya merek itu terserah merek larasnya terserah kalian ya yang penting pertama kita perhatikan bagian laras itu untuk alurnya untuk alur tentuan kali kalian harus pilih alur yang halus ya alur yang halus untuk ID nya kalian cari ID yang standar bukan ID banci ya standar 4,5 terus disini ini pemasangan untuk unit bocap ya masro yang ini untuk unit bocap sama unit model monster oke pertama-tama yang kalian perhatikan bagian loading untuk kalian cari akurasi dan untuk menaikkan speed speed pada unit anda ya untuk menaikkan speed itu bukan semata-mata dari power atau dari output tapi di bagian laras pun juga kalian harus perhatikan agar speed mimis kalian itu bisa lebih cepat ya oke disini saya sedikit memberi apa ya tip sedikit lah bukan untuk meng mengajari karena saya ini hanya berbagi aja mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham ya ini saya hanya mencontohkan cara saya sendiri untuk menaikkan speednya pertama-tama kalian bikin loading laras itu tirus ya loading laras itu tirus untuk loading laras tirus itu lebih baik ya oke ini kalian bikin loading yang tirus terus mimis yang ujung itu sudah masuk alur ya tentunya ya nah yang penting ini yang penting bagian lubang transfer ini ukurannya pakai R-mil ukuran 3 mili ya ini dibikin oval menjadi 3,7 lubangnya bikin oval panjang 3 ukuran 3,7 seperti ini ini yang untuk unit bocap kalau untuk unit monster kalian bisa model seperti ini ini ya ini untuk unit monster sama dibikin oval agar mimis tidak masuk ke lubang transfer bawah ada ada cara lain lagi kalian bikin yang model 2 itu ya kanan kiri tengah dikasih jembatan seperti punya F-Ix impact yang sekarang itu juga bisa itu juga pengerjaan pakai endmill lebih mudah ini solusi untuk menaikkan speed kalian agar laju mimisnya itu sesuai harapan angin lebih leluasa untuk mendorong mimis disamping itu power dari unitmu juga harus di upgrade semua harus mengimbangi agar bisa sesuai yang kalian inginkan ini hanya contoh saja masri ya mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham untuk cara menaikkan speed fps nya bisa komen di kolom komentar agar teman-teman lain bisa mencontoh mungkin sekian dulu untuk tip dan cara perloadingan laras dan pen-transferan larasnya bisa kalian praktekan bagi yang sejalan pemikirannya tapi kalau ada pemikiran yang lain silahkan komen biar saya ikut mencobanya oke salam satu laras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat